Cara hewan untuk menghindari dari sang pemangsa adalah berlari atau bersembunyi tapi banyak juga dari mereka yang melakukan kamuplase agar tidak dikenali oleh hewan pemangsa tersebut Berikut adalah 5 jenis hewan dengan penyamaran terbaik dan nyaris tidak terlihat Yang pertama adalah belalang daun hijau Belalang daun hijau merupakan salah satu hewan yang mampu menyamar sangat baik sekali dikarenakan memiliki ciri fisik yang sangat mirip sekali dengan dedaunan di tempat ia tinggal Salah satunya adalah belalang daun hijau yang satu ini yang berasal dari keluarga Pilide Kebanyakan dari pemilih ini tersebar di Asia Tenggara dan Australia seperti di Indonesia sendiri Jenis-jenis belalang hijau ini sering ditemukan di pohon jambu, rambutan, atau yang lainnya Tapi mereka tidak ditemukan di pohon pisang sahabat ya 2. Toke setan berekor daun Toke setan berekor daun adalah salah satu hewan yang mampu berkamuplase dengan baik dimana warna tubuh dan ekor yang menyerupai daun kering Sementara nama setan diberikan karena sifatnya yang temperamen Jika sedikit terusik, toke ini akan langsung berdiri dan membuka mulutnya dengan lebar kemudian menjerit dengan suara keras Toke setan berekor daun adalah hewan nocturnal yang aktif di malam hari Saat siang hari, mereka hanya tidur di pohon dengan kepala menghadap ke bawah Berikutnya adalah The Baptip Mode Baptip atau dalam nama ilmiahnya Palera Bucepala adalah ngengat dari keluarga Notodintide Spesies ini bertubuh besar dengan lebar sayap 5-6 mm Sayap depan berwarna abu-abu dengan tambahan bab besar yang menonjol Dilansir dari Wikipedia Nengat ini adalah merupakan hama karena kecenderungan mereka untuk memakan pohon apel di Lituania Selama tahun 1900an Wabah spesies ini dapat meningkat di daerah dengan tingkat senyawa nitrogen lingkungan yang tinggi Berikutnya adalah Ikan Plunder Mata Kanan Seperti namanya sahabat ya Ia adalah ikan pipi bermata kanan Yang memiliki tubuh ramping Panjangnya hampir 3 kali Dengan mata besar dan mulut kecil simetris Mata memiliki tentakel gelap Gurat sisi melengkung kuat di atas sirip dada Dan sirip ekor runcing Sisi atas mata berwarna coklat Dengan bercak tidak jelas disirip dan bercak lebih gelap disirip ekor dan dada Bagian bawah berwarna putih kekuningan Berikutnya adalah Kupu-Kupu Daun Mati Jika dilihat dari bagian atas sayap Kupu-Kupu ini memang begitu indah Karena memiliki warna yang sangat cantik Justru kebalikannya sahabat ya Jika dilihat dari bagian bawah Kupu-Kupu ini nampak seperti daun yang kering Sehingga para pemangsa pun banyak yang terkecoh Nah sahabat jenis Kupu-Kupu yang satu ini Berhabitat di hutan hujan tropis di Asia Dan banyak ditemukan di negara-negara seperti India New Guinea dan China Nah sahabat itu adalah 5 jenis hewan yang memiliki penyamaran paling baik Yang nyaris tidak terlihat Terima kasih telah menonton!